Intro PJ Bupati Barito Selatan Lisda Ariana memimpin upacara hari ulang tahun ke-51 Korpri tahun 2022 diikuti TNI, Polri, dan seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Barito Selatan Bertempat di halaman kantor Bupati Barito Selatan PJ Bupati Lisda Ariana menjadi pembina upacara hari ulang tahun ke-51 Korpri tanpa hadir jajaran Forkopinda dan seluruh Kepala Dinas Ligo Pemerintah setempat Dalam amanatnya, penjabat Bupati meminta anggota Korp Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Barito Selatan supaya dalam bekerja melayani masyarakat dengan sepenuh hati Dikatakan juga Korpri agar mengubah mindset aparatur sipil negara Hendaknya bekerja ikhlas dan tuntas, berintegritas, dan profesional Selain itu, Korpri agar bisa berinovasi dan memberikan solusi jika terjadi permasalahan di masyarakat Lebih lanjut, penjabat Bupati menuturkan Korpri merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai negeri dalam rangka meningkatkan perjuangan dalam pengabdian serta kesetiaan kepada Pancasila Disampaikan juga, Korpri akan bertransformasi menjadi korp pegawai ASN Republik Indonesia Diharapkan tetap menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN Lisda juga meminta kepada seluruh anggota Korpri tetap menjaga soliditas dan melakukan terobosan serta inovasi berkelanjutan Selain itu, Korpri supaya menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta membangun pemerintah yang bersih dari korupsi Tak hanya itu, penjabat Bupati juga berpesan supaya Korpri memperkuat perekat persatuan dan kesatuan bangsa menjaga NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bineka Tunggal Ika Pada kesempatan itu, penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Ariyana, juga memotong tumpeng sebagai tanda bertambahnya usia Korpri Potongan tumpeng itu diberikan kepada empat orang anggota Korpri yang lahir tepat pada hari ulang tahun Korpri Pertama, saya atas nama Purimadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengucapkan selamat good for free ke-51 untuk seluruh ASN di wilayah Kabupaten Barito Selatan Harapan kami, bagaimana saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ASN yang ada di Kabupaten Barito Selatan sesuai motto dari hood for free ini adalah pertama berkompeten, berkolaborasi, mempunyai dedikasi yang tinggi kemudian mempunyai inovasi Jadi ini harapan kami, seluruh PNS, momen hood for free ini merupakan wadah bagi seluruh ASN di Barito Selatan terutama untuk intervensi diri, untuk bersama-sama lagi memberi yang terbaik melalui inovasi-inovasinya untuk Kabupaten Barito Selatan PJ Bupati Lisda Ariyana juga berkesempatan menyerahkan hadiah kepada sejumlah pemenang perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun korpri ke-51 Dari Buntok, tim Liputan Barito News TV melaporkan